Dalam mencari golek sangu, mati, padahal inilah yang akan kita bawa dalam kematian kita Ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan, kecuali berapa? Tiga amalan, yang pertama apa? Anak soleh, doa dari anak soleh Yang kedua? Ilmu yang bermanfaat Ketiga? Amal jariah Atau sedakah jari? Jariah Maka saya bilang ke Panjenengan Panjenengan itu kalau punya anak harus usahakan menjadi anak yang soleh Saya pernah cerita enggak itu waktu-waktu itu Yang dia punya harta bermewah, berlimpah Tapi ketika disuruh menyolatkan jenazah ibunya, dia enggak bisa Karena dia enggak tahu tata cara solat jenazah Dan saat ini mirisnya, bu Ketika saya tak ziyah itu Ada hal satu buddha yang selalu dihilangkan Yakni apa? Apa, bu? Tidak ada solat jenazah berjama' Padahal jenazah itu mintanya disolatkan Betapa banyak saat ini orang yang meninggal dunia Papan-papan ucapan berserakan di depan rumahnya Betul? Betul enggak? Betul Jenengan lebih milih berserakan di depan rumah Atau pengen berserakan banyak orang solat jenengan Solat jenengan Nah maka kita hidup di dunia ini Sejatinya sedang mengumpulkan orang-orang yang akan menyolatkan kita jenazah kita Ketika kita sudah meninggal Itu kata guru saya Betapa banyak saat ini orang yang berteman Majelis taklim Luar biasa Luar biasanya Banyak banget temannya Teman bisnis, teman usaha, teman kantor Segala macam ya Tapi tidak mensolatkan ketika kita meninggal dunia Dunia Insya Allah ketika di forum pengajian seperti ini Saya yakin pasti satu dengan lainnya Saling peduli Dengan saling apa Ketika ada yang meninggal dari salah satu dari kita Akan mensolatkan jenazah Ini yang saya belum dapatkan di kolam proku Bahkan di tempat-tempat lain Belum tentu saya menemukan hal seperti itu Ya Mungkin pernah terjadi ya Kayak ulama-ulama ya Meninggal dunia pasti Santri-santrinya Apalagi-pulangnya Lah kalau kita nih Namakan dengan berkumpul dengan teman-teman yang soleh seperti ini Dengan teman-teman yang soleh seperti ini Insya Allah Insya Allah kita sedang mengumpulkan Orang-orang yang akan menyolatkan kita Ketika kita sudah menjadi jenazah Jenazah Tuh Ya Dua dari anak soleh Maka ketika kita menjadi muslimah Sejati sebagai tonggak peradaban umat Kita mencetak generasi kita menjadi generasi emas Dengan menjadi anak yang soleh Karena investasi Ada orang yang mengatakan seperti ini Aduh aku diberi anak lagi Beban lagi buat aku nih Eh Itu apa investasi Akhirat buat penjenengan Makanya selalu saya katakan Kita nih Kalau misalnya Apa namanya Punya anak Itu tuh saya baratkan Kita sedang memahat patung Karena Yang namanya mendidik anak itu punya seni Ketika seni memahat kita itu bagus Insya Allah Akan menjadi patung yang bagus Betul Sama ketika kita Mendidik anak Ketika kita seninya bagus Insya Allah Anak kita akan menjadi anak yang baik dan soleh Seperti itu Tapi kalau kita mendidik anak kita Tidak sesuai dengan seninya Saya yakin Mesti akan lepas disana Ya Maka tadi bu Pak Kita coba kembali fitro nya nih Perhatikan baik-baik ya Menjadi al-umuh War betul Baid Menjadi ibu rumah tangga Dan menjadi madrasa Untuk anak-anaknya Ini poin penting Sejatinya untuk muslimah Nah nanti baru Bahas masalah Fiki-fiki selanjutnya Makanya saya Saya coba meramu materinya Oh Kayaknya yang paling arjen ini nih Karena saya berkecimpung Di dunia remaja Di dunia problematika umat Oh ternyata Perlu nih Sebagai peran ibu Untuk bersama-sama Menjadikan generasi kita Menjadi generasi Generasi emas ke depannya Ya Maka Ibu-ibu inderimati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Setelah kita sudah tahu Tentang bagaimana menjadi Al-umuh War betul baik Menjadi ibu rumah tangga yang baik Menjadi Madrasa tul ula Menjadi ibu rumah apa Menjadi pendidik pertama Untuk anak-anak yang baik Maka selanjutnya apa Menjadi intelektual peradaban Intelektual peradaban pun itu apa Menjadi intelektual peradaban Memecahkan problematika umat Dengan orientasi amal Contoh Waktu di zaman Dulu Apa di Apa Ini ada sebuah Atau seorang Tokoh muslimah ya Beliau namanya Fatima al-Fihri Beliau ini Membuat Atau membangun Universitas pertama di dunia Seorang muslimah Ya Universitas Al-Kawariin Di Maroko Jadi Yang dimasuk dengan Intelektual peradaban ini Haruslah muslimah itu Punya kontribusi Jenengan Punya harta Punya tanah Wakafkan Selanjutnya Sebagai penggerak Penggerak opini Karena apa Opini-opini Saat ini Media-media Sosial Saat ini Itu sudah dikuasai Sama orang-orang Barat Orang-orang kafir-kafir Di sana yang Tidak menebarkan Tentang Islam Nah makanya Saya kenapa punya TikTok Saya punya Youtube Saya punya Instagram Saya punya Facebook Untuk apa Menebarkan opini-opini Kebaikan Minimal 1 menit 1 menit Potongan-potongan Cerama saya Saya upload Minimal ada orang Yang mendengarkan Dan akan tersadarkan Nah panjelengan juga Sebagai muslimah Yang baik Punya peran Untuk bagaimana Menebarkan opini-opini Yang baik Jadikan sosial media Panjelengan itu Ya Tidak hanya Selfie-selfie saja Tidak hanya Nge-upload 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 Foto saja Tapi gunakanlah Untuk menebarkan Informasi-informasi Yang baik Hasil resum Kajian Hari ini Apa Di-upload Ke Facebooknya Di-share Ke grupnya Menebarkan opini Yang baik Di-share Ke story-storynya Barang siapa Yang menunjukkan Sebuah kebaikan Maka dia akan Mendapatkan Kebaikan Tanpa Mengurangi Kebaikan Tersebut Orang yang Melaku Melakukannya Maka jari Akan mengalir Terus Maka Ayolah bersama-sama Ibu-ibu Muslimah Yang ada disini Jadikanlah diri kita Ini sebagai Penggerak Opini Yang baik Untuk Anak-anak kita Menjadi Penggerak Opini Untuk Teman-teman Kita Untuk Masyarakat Kita Untuk keluarga Keluarga Kita Dan kita Juga harus Bisa Memfilter Bagaimana Pemaman-pemaman Negatif-negatif Tentang Islam Saat ini Betul Stigma-stigma Di luar sana Tentang Islam Bahasanya Islam ini Wah Islam ini keras Ya kan Islam ini Walaupun ngepom Dan segala macamnya Itu bukan Islam Namanya Ya Sekali lagi Itu bukan Islam Tapi Islam Yang selalu Menjadi sasarannya Ya Maka butuh Pemaman Islam Yang secara Menyeluruh Atau secara Kafah Ya Ayuhalladina Amanudukhulu Fisilmi Kafah Bu Saya coba Analogikan Panjenengan Itu kalau misalnya Berangkat kondangan Berangkat resepsi Biasanya disitu Ada perasmanan Betul Betul ya Ngambil semuanya Atau ngambil Yang anda sukai Secukupnya Masya Allah Secukupnya Setiap Setiap tempat Diambil Enggak Enggak ya Ya Perasmanan Perasmanan Ngambil Ngambil secukupnya Dan ngambil sesuai Yang kita suka Sukai Betul Betul Nah Sama kayak umat muslim saat ini Dia berislamnya Dan dia beragamanya Itu beragama secara Pras Ma Nan Ketika ada aturan yang dia sukai Ya sudah lah Saya pakai Tapi kita tidak sesuai dengan Apa yang dia Dia sukai Atau tidak sesuai dengan hatinya Maka dia tidak laksana Laksanakan Itu tadi saya bilang bu Kita-kita menggunakan akal Atau hawa Nafsu Ketika kita masih menjadi Menggunakan hawa nafsu Berarti kita masih menjadi Manusia apa? Halo? Jadi-jadian Ya Ketika kita mau menjadi Manusia yang dipimpin dengan akal Berarti menjadi manusia apa? Sejati Nah ketika sudah bertemu Dengan Al-Quran Dengan hadis Maka Akal harus tunduk dengan Al-Quran Al-Quran Perintah apapun Kita wajib laksanakannya Nah Banyak umat muslim saat ini Yang dia Prasmanan Dalam beragama Tidak bisa bu Kita itu beragama secara Prasmanan Iya Saya menganalogikan Seperti Ini Oke Jadi pilih yang sesuai dengan yang Anda Sukai Tidak boleh seperti itu Harus menyeluruh Menyeluruh Ya Selanjutnya Selanjutnya Dan Islam Itu akan menjadi Solusi Permasalahan Di dunia ini Apapun Permasalahannya Tentang kehidupan Pribadi kita Tentang kehidupan Keluarga kita Tentang kehidupan Masyarakat kita Solusinya Yakinya adalah Solusi Is Is Islam Karena Islam ini Dihadirkan Untuk menjadi apa? Rahmatan Lil'alamin Kenapa Kalimatnya Rahmatan Lil'alamin Bukan Rahmatan Lil'alamin Ya Karena Memang Islam ini Diperuntukkan Atau diturunkan Untuk memang Untuk segala Alam Untuk segeluruh Umat yang ada Di muka bumi ini Menjadi Rahmatan Lil'alamin Tapi banyak Saat ini Ketika Islam itu Sudah dipercaya Sebagai Rahmatan Lil'alamin Tapi banyak Umat muslim Tidak mau Mendapatkan Rahmat Atau mencari Rahmat Dari Islam Tersebut Oke Maka Islam ini Akan menjadi Jawaban Atas seluruh Problematika Umat yang kita Sampaikan tadi Anak-anak Remaja saat ini Luar biasa Pergaulannya Ya Banyak yang Pinjol Ya kan Terus Harta-harta Kekayaan kita Alam semesta ini Ibu Ya Itu akan diambil Sama orang lain Dan segala macamnya Jenengan Coba Kalau di Padang Rumput Kalau di lapangan itu Jenengan Melihat Ada sapi Betul Sapi itu Kira-kira Dia makan Semua rumput Yang ada Di lapangan itu Atau secukupnya Kalau dia sudah Kenyang Dia sudah berhenti Betul Beda dengan Manusia saat ini Karena dipimpin Dengan apa tadi Hawa Nafsunya Ya Jangankan Makanan yang Disiapin sama istri Gunung-gunung Yang disana itu Dia makan Aspal-aspal Disana Dia makan Nontanota Kosong Dia makan Tambang-tambang Itu lho bu Yang mengakibatkan Disana banjir Itu lho bu Dimakan semua Berarti bisa jadi Manusia itu Lebih rendah Daripada Binatang Serius bu Bu Jadi di Quran Surah Al-A'raf Coba Di Quran Surah Al-A'raf Ayat 179 Atau 197 Kalau salah itu ya Di Quran Surah Al-A'raf itu Dijelaskan Bahwasanya Manusia itu Bisa lebih rendah Daripada Binatang Jadi binatang itu Juga punya Serata sosial bu Ya Gak cuma manusia saja Binatang itu Punya serata sosial Yang pertama itu Hayawan Yang kedua itu An-Am Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati